Fakta Unik Setiap tanggal 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda adalah momen Dimana kita tidak lagi terpecah oleh rasa kedaerahan Jika tahun 1908 muncul kesadaran para pemuda untuk bangkit Maka pada tahun 1928 muncul kesadaran untuk bersatu Bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu Tapi, tahukah kamu? Ada beberapa fakta mengenai Sumpah Pemuda yang belum banyak diketahui oleh orang Bersama Fakta Unik, mari kita ketahui bersama Terlaksanai Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda lahir dari Kongres Pemuda II Yang berlangsung selama dua hari di Jakarta Yaitu pada tanggal 27-28 Oktober 1928 Kongres itu melangsungkan tiga rapat Rapat pertama di Gedung Katolik Johalingenbon Yang sekarang di daerah Lapangan Benteng Rapat kedua di Osjava Biskop Koning Plain Nord Sekarang Jalan Merdeka Utara Dan rapat ketiga di Gedung Indosius Klub Gebo Kramat 106 Yang sekarang merupakan Museum Sumpah Pemuda Nah, Sumpah Pemuda itu dibacakan di rapat ketiga Usia pencetus Sumpah Pemuda masih muda Rata-rata usia pemuda pada saat itu baru masuk 20-an Banyak tadi mereka di bawah 18 tahun Mereka berasal dari berbagai latar belakang berbeda Daerah asal berbeda, suku berbeda, agama mereka pun berbeda Lantaran menganyam pendidikan Belanda Mereka kebanyakan farsi berbahasa Belanda Dan tentunya bahasa daerah masing-masing Hanya segelintir yang lancar berbahasa Melayu Bahasa pergaulan di masa itu Maka sebab itulah peristiwa ini disebut dengan Sumpah Pemuda Kata Merdeka dilarang Sabtu 27 Oktober 1928 Jam menunjukkan pukul 19.45 Ketika Sugondo Joyo Puspito membuka Kongres Pemuda II Sugondo pemimpin rapat yang tangkas sekaligus banyak akal Perlu diketahui Yang ikut rapat bukan cuma para pemuda Tetapi diawasi langsung oleh polisi Belanda Pada satu kesempatan Polisi Belanda protes karena peserta menggunakan kata Merdeka Hal yang dilarang ketika itu Lagu Indonesia Sampah Syair Semua orang pasti tahu saat Sumpah Pemuda untuk pertama kalinya Diperdengarkan lagu yang kemudian menjadi lagu kebangsaan kita Indonesia Raya Tapi pernahkah kita bertanya Kenapa saat itu tidak dinyanyikan Indonesia Raya lengkap dengan syair Menangkap judul Indonesia Raya dan begitu banyak kata Merdeka Dan Indonesia disitu Sugondo langsung melirik polisi Belanda yang tekut mengawasi Kongres Sugondo khawatir rapat bisa dibubarkan apabila diperdengarkan lagu itu lengkap dengan syairnya Ia memperbolehkan Supratman memainkan lagunya menggunakan biola Tetapi tanpa syair Dan akhirnya musik itu berakhir dengan tekut tangan panjang Naskah Sumpah Pemuda ditulis oleh satu orang Ketika Mr. Sunario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato di sesi terakhir Kongres Sekretaris Yamin duduk di sebelah kiri Ketua menyudurkan secari kertas Dan sambil berbisik Saya punya rumusan resolusi yang elegan Sugondo lalu membaca usulan resolusi tersebut Memenang Yamin Kemudian tersenyum Spontan Sugondo membuka paragraf 7 Usulan resolusi itulah menjadi isi pemuda yang kita hafal hingga saat ini Dokumen-dokumen disita Waktu itu jumlah peserta yang hadir mencapai 700 orang Tetapi yang tercatat hingga saat ini dengan merujuk daftar hadir Hanya 82 orang Kongres pemuda saat itu memang diawasi ketat oleh polisi Belanda Bahkan hari kedua setelah Kongres ditutup Polisi kolonial menyita semua dokumen-dokumen Kongres Sangat mungkin terjadi Daftar hadir ratusan peserta hilang karena penyitaan itu Itu tadi adalah fakta-fakta mengenai Sumpah Pemuda Semoga dengan video ini kita semakin sama-sama bangga dan cinta kepada Indonesia Semoga dengan video ini semakin menambah bawasan kita semua Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan bagikan kepada teman-teman kamu apabila video ini sangat bermanfaat Terima kasih telah menonton!